Baik. Sekarang tentang kota. Di Jazirah Arab ada berapa kota, ada berapa pemukiman. Kadang-kadang agak susah juga menyebutnya. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa Mekah itu adalah, kita nggak bicara yang di selatan atau di utara, kita bicara yang di tempat setting, Siroh terutama. Ada kota Mekah yang paling besar. Ada kota Mekah. Kemudian juga ada kota Taif. Ada kota Taif yang nggak jauh dari kota Mekah yang dalam Quran disebut sebagai Koryatain. Kemudian juga ada kota Yasrib di utara Mekah yang nantinya berubah menjadi kota Madinah. Terus juga Khaibar mungkin kita bisa sebut juga. Ini juga settlement juga. Tapi orang-orang Yahudi. Isinya orang-orang Yahudi. Nah inilah kurang lebih kalau kita mau bicara tentang settlement, pemukiman, tempat masyarakat menetap yang ada di Jazirah Arab, kawasan yang tengah. Sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak. Dan sifat kotanya juga masih, kalau menurut sementara ada peneliti yang menyebut, rentan. Artinya mereka masih belum jadi kota yang besar sangat. Belum. Kalau kota besar sangat itu kayak gimana sih? Kalau kata Ibn Khaldun, kota itu ketika tumbuh besar, masyarakatnya itu yang tumbuh di kota itu, dia sudah beda sepenuhnya, benar-benar berbeda dengan masyarakat Badui. Masyarakat nomaden. Mereka menyerahkan, mendelegasikan fungsi pertahanan itu kepada tentara. Mereka bayar. Bayar pajak. Tentara lah yang berperang. Mereka sendiri tidak bisa berperang. Orang sipil ini. Kalau di kota yang sudah tumbuh besar. Itulah makanya kurang lebih begitu. Di kota yang sudah tumbuh besar orang-orangnya begitu. Mereka tidak bisa berperang. Tidak mampu. Tapi kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, mereka masih seperti orang kabila-kabila yang ada. Walaupun mereka hidup di kota, tapi ketika perangnya mereka turun. Mereka tidak punya tentara khusus. Tidak ada. Nanti baru muncul tentara khusus pada peradaban Islam yang berikutnya. Jadi mereka masih kota yang sederhana. Kita lihat Mekah. Pemukiman di zaman kuno biasanya munculnya di sekitar air. Idealnya sungai. Tetapi dalam kasus di Arab ini kebanyakannya di sekitar mata air. Kenapa? Karena disitulah memungkinkan penduduk mengembangkan pertanian. Kemudian berkembang menjadi kerajinan dan perdagangan. Di Mekah ada mata air. Bukan cuma zam-zam. Ada beberapa mata air lainnya. Tapi yang paling besar, yang paling penting, zam-zam. Tetapi air yang ada di kota Mekah itu tidak mendukung ke arah pertanian. Makanya di Mekah tidak ada pertanian. Orang Mekah tidak dikenal sebagai petani. Tidak seperti penduduk Yasrib misalnya. Orang Yasrib petani korma. Karena air yang ada di sana cukup untuk tanahnya juga cocok untuk pertanian korma. Kalau di Mekah tidak. Tetapi keberadaan tempat ibadah Ka'bah yang menarik ziarah tahunan dari daerah sekitarnya telah memungkinkan perdagangan tumbuh. Karena ada haji. Itu kan pasar seperti pasar ukas. Dan beberapa pasar lainnya. Kebanyakan kan pasar haji. Rame-nya terutama ketika musim haji. Kemudian juga selain pasar haji yang melibatkan orang dari berbagai daerah datang ke Mekah. Penduduk Mekah sendiri, orang-orang Qurais juga biasa berdagang keluar. Ini distance trade. Perdagangan jarak jauh. Mereka pergi ke Yaman, ke Selatan. Mereka pergi ke Syam. Berniaga di sana. Ada juga mungkin satu dua yang ke Persia, tapi jarang. Lebih seringnya ke Syam. Nah, perdagangan ini adalah yang membuat mereka bisa memungkinkan memenuhi keperluan-keperluan yang ada. Dan juga menariknya Mekah sebenarnya tidak sepenuhnya sepi dari pertanian kalau kita mengaitkannya dengan Ta'is. Karena Ta'is ini dekat sama Mekah. Dan Ta'is daerah pertanian. Terutama anggur dan buah-buahan. Beberapa jenis tanaman yang lain. Ta'is, kota pertanian di dekat Mekah, dataran tinggi. Dan juga berbagi perdagangan dengan Mekah. Mekah juga tampaknya berbagi hasil pertanian dengan Ta'is. Kita baca kisah misalnya waktu Nabi Am'al-Huzni. Pada tahun kesedihan, Nabi ngajak Zaid bin Haritsah pergi ke Ta'is. Berdakwah kepada orang Ta'is yang akhirnya ditolak oleh mereka. Nabi ditimpuki, lari meninggalkan Ta'is. Sekitar tiga mil dari kota Ta'is, Nabi dengan Zaid bin Haritsah masuk kebun anggur. Ke sebuah kebun anggur yang ada temboknya di situ. Baru orang-orang tinggalin, orang-orang pulang. Kebun anggur punya siapa? Punya orang Mekah. Punya Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Dua bersaudara bin Rabi'ah. Dan mungkin mereka bukan satu-satunya yang punya kebun di kawasan Ta'is. Walaupun saya belum ketemu lagi data-data yang lain. Yang lain adalah siapa lagi yang punya kebun di situ. Begitu juga ada hadis Sohi. Dimana Nabi dalam satu majelis, Nabi bercerita tentang seorang penghuni surga yang di surga minta izin sama Allah untuk bercocok tanam. Karena dia suka bercocok tanam. Kemudian artinya tentang kenikmatan surga, orang mau ngapain juga bisa di surga. Terus ada orang badui yang dengerin itu berkomentar. Ini pasti yang diceritain sama Nabi ini pasti orang Qurais atau orang Ansor. Kenapa? Karena orang Qurais dan orang Ansor adalah Ashabu Zaraq. Orang badui ini. Sementara kita bukan. Kita orang-orang badui ini bukan petani. Kita orang badui ini peternak biasanya. Orang Qurais kan sebetulnya bukan, kalau dalam bayangan kita bukan Ashabu Zaraq, bukan petani. Mereka kan pedagang. Apa yang dimaksud oleh si badui ini, apakah orang Qurais yang ada di Madinah, yang sebagiannya sudah mulai ikut bertani, selain berdagang. Atau mungkin juga orang Qurais juga. Karena mereka walaupun pedagang, tapi mereka enggak sepenuhnya terlepas dari aktivitas pertanian. Wallahualam. Jumlah penduduk Mekah ketika itu ada yang mempertirakan 10.000 sampai 15.000. Wallahualam. Status urbannya pun masih relatif rapuh, seperti yang saya sebutkan tadi. Para pemimpin kota sebelum dan selama-lamanya, ada orang-orang Qurais yang kita semua sudah tahu. Tetapi mereka enggak bisa ngatur-ngatur orang-orang kabila-kabila yang ada. Mereka harus dengan perjanjian, dengan kesepakatan, dengan suku-suku yang ada tadi. Beberapa pasar yang dibuka di dalam dan di sekitar Mekah selama-lamanya menjadikan kota itu sebagai pusat komersial. Intinya, ini saya enggak mau bahas terlalu panjang. Intinya, ada buku yang membahas tentang peradaban kuno, itu ciri-ciri peradaban apa saja. Ada 10 disebut. Dari 10, yang saya merujuk dari buku itu, dari 10 ciri-ciri peradaban itu, Mekah dan kota-kota lainnya punya enggak ciri-ciri itu? Sebagian besar belum ada. Yang sudah ada kota. Kota sudah ada. Keberadaan masyarakat urban itu sudah ada. Kemudian state. State belum ada. Yang ada adalah konfederasi suku-suku. Belum bisa dibilang state. Belum ada kepala negaranya. Kemudian distance trade sudah ada. Perdagangan jarak jauh sudah ada. Tetapi banyak yang lainnya belum ada. Misalnya, munculnya tenaga kerja, spesialis, penuh waktu. itu kalaupun ada terbatas sekali. Pandai besi. Ada khabab bin al-art itu pandai besi. Tetapi biasanya kerja-kerja seperti ini yang mengerjakan biasanya budak. Di Madinah kita dengar ada penjahit. Itu dari budak. Dari budaknya Nabi ada yang jadi penjahit. Nabi pernah diusulkan sahabat. Dulu kan Nabi waktu di Masjid Nabawi. Di awal-awal beliau khutbahnya bersender di pokok korma yang sudah mati. Kemudian sahabat mengusulkan, gimana kalau kami bangun buatkan, bukan podium, mimbar. Nabi setuju. Maka seorang wanita ansur menyuruh seorang budaknya yang memang kerjanya carpenter, kerjanya tukang kayu. Terjadi mimbar tersebut. Yang nantinya batang kormanya nangis waktu Nabi pindah ke mimbar. Jadi tenaga kerja spesialis yang penuh waktu masih sangat terbatas. Jumlah keberadaan. Sains masih belum muncul. Nabi sendiri bilang, kita ini ummatun ummiyatun. Orang-orang yang ummi. Tidak kenal berhitung juga. Astronomi, matematik belum berkembang di masyarakat Arab ketika itu. Dan banyak lagi yang lainnya yang juga belum berkembang. Jadi masih sangat terbatas. Tetapi setelah itu, begitu muncul Islam, dia akan berkembang dengan sangat pesat. Setelah itu. Sekarang kita masuk lebih jauh tentang bagaimana Nabi mengatur, terutama orang-orang badui. Orang-orang badui di zaman Nabi ini bagaimana? Yang tadi kita sudah singgung sedikit. Sebagiannya kita sudah singgung. Orang-orang badui pada zaman Nabi memiliki kehidupan padang pasir yang sangat berbeda dengan masyarakat urban. Mereka sesekali datang ke kota untuk berniaga atau untuk keperluan lainnya. Tetapi karakteristik mereka sangat berlainan dengan penduduk kota. Mereka biasanya kasar. Biasanya kasar. Perbedaannya bukan hanya berkaitan dengan kehidupan ekonomi, tapi juga terutama berkaitan dengan ilmu dan adab. Tata kerama. Akhlak. Misalnya ada hadis. Rasulullah S.A.W. menyebut dalam satu hadis bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, dari arah sini fitnah akan datang. Dari arah timur. Dari Nejet maksudnya. Dari arah timur fitnah akan muncul. Kekasaran. Jaf'u. Ini juga kata-kata yang disebut di dalam Quran. Jaf'u. Kekasaran. Dan kerasnya hati. Gilzul Qulub. Merupakan karakteristik orang-orang badui. Ahlul Wabat. Ini istilah lain dalam bahasa Arab. Ahlul Wabat. Kalau orang kota, Ahlul Madar. Yang sibuk dengan kumpulan unta dan sapi. Saya enggak pernah dengar ada sapi sebetulnya. Jajir Arab. Tapi hadisnya menyebut begitu. Dan tidak menaruh perhatian pada agama. Ini tambahan penjelasan. Mereka enggak peduli dengan urusan agama. Mengkaji, belajar. Dari kalangan Rabi'ah dan Mudar. Di dalam Quran. Jadi kalau kita baca dalam hadis. Kita baca di dalam Quran. Banyak riwayat-riwayat. Yang menceritakan tentang orang badui. Biasanya kurang positif. Biasanya kurang positif. Di dalam Quran. Misalnya surah Al-Hujurat. Pernah ini ada. Ini kan ada asbabun nuzulnya. Pernah sekumpulan Arab badui datang kepada Rasulullah S.A.W. Kemudian tanpa keraguan membanggakan keimanan mereka. Ah, nah kami sudah beriman. Tapi dibantau oleh Quran. Katakan pada mereka. Jangan bilang kami sudah beriman. Tapi cukup katakan kami sudah Islam. Karena Islam belum masuk ke dalam hati kalian. Di dalam ayat yang lain. Surat At-Taubah misalnya. Digambarkan bahwa orang-orang Arab badui ini. Lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya. Asyadu Kufran Wanifakon. Keras juga gambaran Quran terhadap orang-orang Arab badui ini. Sangat keras kekafirannya. Asyadu Kufran Wanifakon. Memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Kalau mereka dituntut untuk keluarkan zakatnya. Itu mereka merasa rugi. Dan mereka menanti-nanti marah bahaya menimpa Nabi. Mereka itu, kata Imam Tawbari saat menaksirkan ayat 97 di atas. Paling keras hatinya. Aqsa kuluban. Orang-orang Arab badui ini keras hatinya. Paling sedikit ilmunya. Terhadap hak-hak Allah. Mereka tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Ahlul khair. Mereka sibuk di padang pasir saja. Jadi hatinya kasar. Hatinya keras. Tetapi, ini penting juga untuk difahami. Ayat ini, kalau kita baca, sebetulnya kritik tidak melulu kepada orang-orang badui. Tapi juga pada penduduk kota. Jadi ayat ini sebetulnya juga bermakna. Orang-orang Arab badui itu, kalau-kalau pun mereka asyadu Kufran Wanifakon, kalaupun mereka kayak begitu, keras, kasar, Kufur, Nifak, dan hatinya keras, itu wajar. Tanda kutip wajar. Kenapa? Karena keadaan hidup mereka begitu. Mereka jauh dari kota. Kalau kamu yang di kota ini, nggak pantas begitu. Kamu ketemu nabi, kamu ketemu ada ulama, dengerin ulama, punya kesempatan belajar, menuntut ilmu. Kalau mereka itu memang jauh, tinggalnya jauh. Kesempatan untuk seperti, untuk dapetin ilmu itu kurang. Ngaji di Kalibata, susah, apalagi di Kalibata, di Insis. Nggak ngerti juga. Apa urusannya mau melahas? Jadi ada semacam, bukan excuse sebetulnya. Artinya mereka seperti itu karena kondisi kehidupan mereka. Kamu yang di kota mestinya nggak begitu. Itu pun juga Quran menggambarkan pada ayat berikutnya. Nggak semua orang badui begitu. Tidak semua orang Arab badui begitu. Ada juga yang beriman kepada Allah di dalam surat At-Tawbah 99. Ada juga yang beriman pada Allah dan hari kemudian, memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu, sebagai jalan untuk mendapatkan doa Rasul. Ada di antara mereka yang begitu. Jadi nggak semua orang-orang Arab badui itu Asyadu Kufron, Wanifak. Jadi Quran pun menggambarkannya dengan berimbang. Orang-orang Arab badui ini biasanya kurang serius beragama. Tadi karena keadaan mereka. Mereka sibuk saja merusin dengan ontak mereka, dengan kehidupan mereka. Dalam beberapa ujian, orang-orang badui sering menampilkan etika yang kurang baik. Kurang serius dalam beragama. Banyak riwayat-riwayat ini. Banyak yang berkaitan dengan orang badui ini. Sifat kasarnya mereka. Banyak sekali. Misalnya dalam satu riwayat, Jabir al-Sallami menyebutkan ada seorang badui masuk Islam, berbayat pada Nabi, tapi kemudian terkena demam di Madinah. Hadisnya ada beberapa ini. Ia datang lagi pada Nabi minta bayatnya dibatalkan. Jadi mungkin bagian dari bayatnya, dia harus tinggal di Madinah. Udah hijrah tinggal di sini, kata Nabi. Tapi dia minta izin. Batalin bayatnya mau tinggal di Madinah. Sampai tiga kali. Nabi tolak. Dia nggak sabar, dia lari. Tinggal di kota Madinah. Terus Nabi mengatakan kota Madinah, toba, membersihkan kotoran-kotoran. Membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian ada kisah lain orang Arab Badui ini. Akhirnya meninggalkan dan Nabi mengatakan begitu. Kemudian pada kesempatan lain, Nabi S.A.W. sedang duduk makan bersama enam orang sahabatnya, kemudian masuk seorang Arab Badui, dan menghabiskan makanan yang ada, hanya dalam dua kali suapan. Ini juga karena dulu Rasulullah dengan para sahabat itu sederhana, makanannya nggak banyak. Artinya memang, coba, makanan yang itu, yang bisa dihabiskan dengan dua suapan oleh satu orang Arab Badui itu, dimakan rame-rame. Mereka makan sedikit-sedikit. Jadi orang Arab Badui datang, ada makanan yang kebetulan dimakan. Dua kali makan, habis. Terus Nabi mengatakan, kalau saja dia menyebut nama Allah, Bismillah sebelum makan, tentu makanan ini akan cukup buat kalian semua. Dalam hadis lain, pernah Nabi dengan sahabat lagi makan, terus datang berturutan, anak perempuan sama seorang Arab Badui. Saya lupa mana yang duluan. Dua-duanya mau ngambil makanan, dipegang sama Rasul, ditahan. Orang Arab Baduinya juga begitu juga. Kata Nabi, saya lihat setan lagi mau ikut bareng sama mereka ini, karena mereka mau ngambil makanan tanpa baca Bismillah. Mereka enggak faham. Tetapi coba lihat, Nabi dengan adabnya pernah duduk bersama-sama. Di sebelah kanannya ada orang Arab Badui, di sebelah kirinya ada Abu Bakar Asiddiq. Dan ada Umar juga di sebelahnya, Abu Bakar Asiddiq. Nabi minum susu, dan Nabi mau bagi kepada orang-orang di gilir. Ketika Nabi sudah selesai, Nabi mau oper, Umar bilang, Ya, Umar berharap, Ya Rasulullah bagi Abu Bakar. Kasih Abu Bakar dulu, Abu Bakar lebih utama. Jangan kasih ke orang Arab Badui. Tapi Nabi kasih ke orang Arab Badui. Kata Nabi, kanan dulu. Kanan dulu. Jadi walaupun orang kota secara umum lebih utama dibanding orang Badui ini, tetapi karena posisinya si orang Arab Badui ada di kanan, Nabi tetap menunjukkan, mengajarkan adab. Adabnya kanan dulu. Nabi kasih ke orang Arab Badui tadi. Ada juga riwayat di dalam Adabul Mufrat. Misalnya ada orang Arab Badui pernah ngintip-ngintip rumah Nabi. Itu Nabi sampai ambil anak panah, diancem mau dicongkel matanya, lari orang Arab Badui tadi. Nabi mengatakan, kalau dia enggak, ini saya congkel betul matanya. Karena bahaya itu ngintip-ngintip. Di dalam kan ada, kadang-kadang anggota keluarga yang perempuan. Jadi ini kan coba, bukan anak-anak ini. Orang dewas. Orang ngintip-ngintip mau ngapain coba. Iseng saja. Jadi mereka suka begitu. Sebagian orang Arab Badui ini. Kemudian dalam ketinggian lain juga ada disebutkan, ada beberapa orang Arab Badui pernah berkata. Jadi orang Arab Badui sedang dekat Nabi. Nabi kemudian melihat cucunya lagi main sama anak-anak yang lain. Hassan, kalau tidak salah. Terus Nabi kejar Sina Hassan ini, ditangkap, itu diciumin sama Nabi. Heran orang-orang Arab Badui ini. Mereka bilang, ya Rasulullah, kamu ciumin cucu kamu. Ya, kata Rasulullah. Terus orang Arab Badui ini mengatakan, saya punya anak. punya beberapa orang anak. Saya nggak pernah ciumin seumur hidup saya. Anak saya, saya nggak pernah cium seumur hidup saya. Terus dijawab sama Rasulullah. Saya tak dapat melakukan apa-apa sekiranya Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian. Atau dalam riwat yang lain, juga Nabi mengatakan, la yarham, la yurham. Siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi, banyak lagi contoh yang lain. Orang-orang Badui yang kencing di masjid. Itu orang Badui juga kan. Sahabat marah kan. Lihat Nabi mengajarkan. Itu kan sudah keterlaluan sekali. Kencing di masjid. Kita coba kalau orang kencing di masjid. Aduh, terlalu betul. Ponjok kali orang itu. Tapi Nabi faham. Ini orang Badui. Dia nggak faham. Nggak ngerti. Maka kata Nabi sudah biarin. Nabi biar diselesaikan dulu hajatnya. Setelah itu diajak bareng-bareng ambil air, suruh tuang, bersihkan. Sampai orang itu minta doa. Ya Rasulullah doa. Biar kita berdua saja yang masuk surga. Kata orang Arab Badui tadi. Jadi, Nabi mengatakan, ketika orang Badui tadi sedang kencing, biarkan dia. Siramkan air ke atas bekas kencingnya. Kalian diutus untuk membuat mudah, bukan untuk membuat susah. Jadi, banyak lagi contoh lain. Nabi pernah ditarik, pernah didorong, karena mereka mengharapkan bagian dari pampasan perang. Dan banyak lagi contoh-contoh pisah yang lain. Tapi juga ada yang positif. Bukan semuanya jelek-jelek begitu. Enggak juga. Ada juga yang positif. Apa namanya? Ini ada orang Yahudi yang, maaf, orang Badui yang jujur. Dan sungguh-sungguh dalamnya. Pernah ada satu hadis, dari Abu Hurairah, disebutkan orang Badui bertanya pada Nabi, ditunjukkan pada saya amalan yang akan membuat saya masuk surga jika mengerjakannya. Bahkan Nabi menjawab, sembah Allah, jangan mempersebutukannya. Tegakkan sholat lima waktu yang wajib. Keluarkan zakat yang divardukan dan berpuasalah di bulan Ramadan. Empat itu saja disebut. Orang Badui itu kemudian berkata, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, saya tidak akan melakukan lebih dari ini. Dia ngomong begitu. Kalau kita kan, Rasulullah cuma segitu doang. Orang akan buat lebih dari ini. Badui ini enggak. Orang Badui ini ngomong apa adanya. Kalau orang kota, karena sudah refine, budayanya sudah halus, kadang dia pandai bersilat. Pandai, apa namanya, poles sana, poles sini. Kalau orang Badui ini enggak, apa adanya ngomongnya. Dia bilang, saya enggak akan tambah, tidak akan melakukan lebih dari ini. Tapi benar-benar dia mau kerjakan. Setelah dia pergi, Nabi mengatakan, barang siapa yang suka melihat ahli sekurga, maka hendaklah melihat kepada orang ini. Begitu juga, ada orang Badui lainnya yang menetap di Madinah. Kemudian ketika Nabi perang Haibar, dapat pampasan perang, terus sebagian pampasan diberikan kepada orang Badui ini. Tapi dia enggak mau. Orang Badui ini bilang, saya tidak mengikuti beliau untuk mendapatkan ini, pampasan perang. Melainkan supaya saya masuk sorga. Ketika ada yang menancap di sini, di leher. Terus Nabi ketika dengar itu, Nabi mengatakan, kalau engkau berkata benar, kalau dia berkata benar, Allah akan membuat hal itu benar-benar. Benar-benar kejadian. Dalam satu pemperangan, dia ikut, ikut menyertai jihad, dan dia mati syahid. Dalam keadaan lehernya kena panah. Dan banyaklah contoh-contoh lainnya, waktunya habis kalau buat cerita tentang orang-orang Badui. Bahkan saya pernah dengar cerita, saya pengen cari sumbernya, tapi sebelum sempat. Yang dikatakan, ada orang Badui yang doa di Masjidil Haram, Nabi sedang ada di situ juga. Tapi dia enggak kenali Nabi. Terus Nabi ikutin doanya dia. Terus dia marah. Kamu kalau ngeledek saya, nanti saya aduin sama Rasulullah. Terus Rasulullah, saya akan aduin sama kekasih saya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, kamu beriman sama Rasulullah, kamu enggak tahu Nabi kamu. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah ketemu. Tapi walaupun begitu, dia yakin. Walaupun begitu, dia yakin. Nabi ikutin menyebutkan bahwa dia adalah Rasulullah. Dan juga masih kalau enggak salah, Badui yang sama juga. Ketika Nabi menyampaikan apa, terus dia bilang, kalau Allah akan menghisap saya. Iya, kata Rasulullah. Kalau Allah menghisap saya, saya akan hisap Allah. Nabi kaget. Ih, ini orang kok ngomong begini. Kamu jangan sembarangan ngomong. Betul, saya akan hisap Allah. Kalau Allah hisap saya, dosa-dosa saya, saya akan hitung kemaha ampunan Allah. Kalau Allah hisap saya dengan, apalagi saya hitung dengan sifat yang baik dari Allah. Maksudnya begitu. Jadi, mereka ngomong apa adanya to the point. Tapi kalau memang yang lurus, lurus. Memang baik yang dia katakan. Karena keadaan yang seperti itu, Nabi biasanya melarang. Melarang para sahabat. Orang yang sudah tinggal di kota, yang sudah menetap, enggak boleh. Balik jadi orang Badui, tidak boleh. Ada larangannya. Tetapi ada pengecualian juga. Ada hadis yang mengecualikan. Enggak boleh tinggal ke gurun, balik hidup seperti orang Badui. Kecuali dalam keadaan fitnah. Kalau terjadi fitnah besar, biasanya yang kena terutama itu di kota. Yang jadi sasaran utama itu kota. Sekarang kita lihat lagi perang Ukraina. Itu kan jadi sasaran utama di kota-kota besarnya. Yang disebut selalu kota-kota besar. Kiev lagi di Kepung, dan seterusnya. Jadi bisa lari ke gunung orang kalau begitu. Boleh. Kalau lagi keadaan fitnah. Tapi kalau enggak, jangan. Nabi melarang. Tapi ada beberapa sahabat yang melakukan. Karena memang ada pembolehan khusus dari Nabi. Misalnya Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari itu waktu zaman Usman, beliau memutuskan untuk mengasingkan diri ke Rabazah. Rabazah itu di antara Mekah dengan Madinah. Itu daerah orang Badui. Kadang ada yang tinggal di situ beberapa tenda. Kadang waktu meninggalnya Abu Zar al-Ghifari sendirian. Abu Zar al-Ghifari sendirian waktu meninggal. Waktu sudah hampir meninggal, istrinya nangis. Dia punya anak perempuan saja. Kemudian kata Abu Zar, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena kamu dalam keadaan begini, sudah hampir meninggal. Kita di tengah gurun. Nanti siapa yang mau nguburin, siapa yang mau ngurusin jenazah. Kata Abu Zar, kamu enggak usah khawatir. Saya pernah duduk di majelis bersama Rasulullah. Rasulullah menyebutkan, di antara kalian akan ada yang meninggal sendirian di tengah gurun. Tapi pada saat dia meninggal, ada sekumpulan orang mu'min yang lewat. Saya sudah lihat satu-satu yang di majelis itu, semua sudah meninggal. Enggak ada yang meninggal seperti itu. Tinggal saya sendiri. Nanti saya meninggal, bawa jenazah saya ke tengah jalan. Tungguin, nanti ada yang lewat. Dan betul. Dibawa. Istrinya nangis. Istrinya enggak paham yang disebut sama suaminya. Nangis. Tapi dikerjakan. Letakkan jenazahnya di tengah. Mungkin dipannya dibawa ke tengah jalan yang suka dilewatin orang. Walaupun jarang orang lewat situ. Itu kadang ketutup jenazah itu. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Dengan murid-muridnya baru lagi mau menuju ke Madinah. Terus lihat, wah ibu, kenapa kamu menangis? Ini siapa yang meninggal? Si perempuan ini enggak kenal juga. Saya bilang, ini sahabat Nabi, ini Abu Zal-Gifari. Nangis. Abdullah bin Mas'ud. Benar yang dikatakan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud. Berjalan sendirian. Meninggal sendirian. Nanti dibangkitkan sendirian juga. Mereka yang mengurus jenazahnya Abu Zal-Gifari. Ini Abu Zal. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa begitu juga. Waktu terjadi fitnah. Fitnah Tulkubra. Sampai ke era-nya Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dia pergi ke gurun. Salamah bin Al-Aqwa ini. Menjelang wafat, dia balik ke Madinah. Menjelang wafat, balik ke Madinah. Waktu balik ke Madinah, ketemu sama Hajaj. Ditegur sama Hajaj bin Yusuf. Wah ibn Al-Aqwa, kamu telah murtad. Dengan menetap di gurun bersama orang-orang badui. Itu karena memang ada hadis menyebut begitu. Kemudian, tapi Hajaj ini memang sembarangan. Memang orangnya kejam. Jadi ini asal sahabat Nabi pun dituduh-tuduh juga sama dia. Maka ibn Al-Aqwa menjawab. Tidak. Melainkan Rasulullah telah memberi izin kepadaku untuk menetap di tengah orang-orang badui. Nah, dikit lagi ya. Mereka benar-benar enggak bosen. Nah, karena itu kota penting. Kota, jadi Nabi menekankan kehidupan menetap. Kenapa? Karena kalau hidup di gurun, jadi badui, tinggalnya bisa seorang-seorang. Sholat Jumat susah. Enggak bisa mau sholat Jumat. Makanya dianjurkan untuk tinggal di perkotaan. Tapi kita juga perlu perhatikan dakwah ke kawasan yang jauh. Jangan ditinggalin juga orang-orang yang hidup jauh tadi. Nah, karena itu kota menjadi penting. Apalagi kita melihat di sini bagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Yashrib, diubah nama kota itu menjadi Madinah. Madinah maknanya kota. Menariknya kata Madinah diambil dari kata din, agama. Jadi menarik. Di situ ada keterkaitan antara din atau agama dengan kota. Jangan itu bisa baca lebih jauh penjelasan Prof. Nakri Pala Atas. Saya enggak bacakan lagi. Disebut di dalam Islam and Skularism. Tentang posisi penting Madinah. Nah, walaupun kehidupan menetap lebih ditekankan, kehidupan kota lebih ditekankan, tetapi Nabi juga mengajarkan kesederhanaan. Walaupun hidup di kota, hal yang harus diwaspadai dari kehidupan perkotaan adalah kemewahan. Kota itu kalau sudah berkembang, sudah semakin refined, kulturnya sudah semakin berkembang, ekonominya semakin hebat, luxurinya sudah luar biasa. Mewah. Kehidupannya jadi mewah. Menarik. Ibn Khaldun menyebutkan, kalau sudah terjadi taraf, excessive luxury, kemewahan yang berlebihan, itu potensi korupsi besar. Potensi korupsi. Korupsi bukan korupsi, seperti di bahasa Indonesia. Maksudnya sifat-sifat orang jadi jelek. Jadi seraka. Jadi meremehkan adama. Jadi cenderung bermaksiat. Minum-minuman keras. Panggil perempuan, dan seterusnya. Itu kalau orang sudah hidup mewah berlebihan. Makanya di dalam Islam ditekankan, saya kira yang saya pahami. Ini bagus, diajarkan pertengahan. Ditekankan hidup menetap, tapi juga jangan berlebihan. Jangan hidup bermewah-mewahan. Ini menarik. Pernah dalam satu kali, anjuran hidup bersaja ini sebenarnya bermanfaat untuk menghindari resiko yang ditimbulkan oleh kehidupan perkotaan yang berkembang kesat. Ini jadi mewah berlebihan. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan al-bazazah minal iman. Ada hadis al-bazazah minal iman. Bazazah itu bagian dari... Bazazah itu apa? Bazazah itu kumuh. Kotor. Dekil. Bukan dekil. Enggak. Kumuh lah. Kumuh. Al-bazazah minal iman. Kok bisa? Ini kan bercentangan dengan hadis an-nazofah itu minal iman. Nazofah itu kebersihan bagian dari iman. Ini bagaimana kita memahaminya? Secara bahasa, al-bazazah berarti kumuh. Shabiness. Kotor. Dirty. Kecemaran. Filt. Ketidakrapihan. Anti-diness. Ini makna al-bazazah. Yang sekilas bertentangan dengan ajaran kebersihan dalam Islam. Tetapi, kalau kita baca hadis itu, Nabi menyebut hadis itu ketika para sahabat lagi bicara tentang dunia. Para sahabat lagi bicara tentang dunia. Nabi kemudian menyebut hadis tersebut kepada para sahabat. Sehingga kemungkinan konteks, makna yang dimaksudkan Nabi adalah sederhana. Sederhana bagian dari iman. Ini salah satu makna. Yang menarik lainnya adalah ada cerita. Syekh Hamzah Yusuf. Nanti bisa cari videonya. Beliau pernah berguru sama seorang ulama, Syekh Murabit Al-Hajj. Di Afrika Utara. Syekh Murabit Al-Hajj ini semacam orang badui. Tinggalnya di kemah. Dan diikut belajar di kemah, Syekh Hamzah Yusuf ini. Saya beberapa kali ikutin videonya Syekh Hamzah Yusuf ketika lagi cerita tentang Syekh Murabit Al-Hajj ini. Seperti mau nangis. Sekaliganya lagi cerita kisah ini. Jadi dia cerita pernah satu kali. Dia lagi di kemahnya Syekh Murabit ini. Syekh Murabit lagi menghadap ke sebelah sana. Syekh Hamzah Yusuf melihat tunggungnya. Melihat bagian belakangnya Syekh Murabit. Kotor, kumuh. Orang burun. Orang badui. Tapi alim. Ahli hadis. Kemudian dalam hati Syekh Hamzah Yusuf bilang. Dalam hati dia bilang. Anda zofa tu minal ima. Zofa kebersihan itu bagian dari iman. Dia kasihan melihat gurunya. Gurunya kumuh, begini kotor. Bagaimana? Sementara hadis mengatakan anna zofa tu minal ima. Terus di dalam hati dia ngomong. Gurunya terus tengok. Ke Syekh Hamzah Yusuf. Ya Hamzah ditanya. Kamu tahu enggak ada hadis yang bunyinya al-bazazah minal iman. Tahu-tahu gurunya ngomong begitu. Kamu tahu enggak ada hadis yang bunyinya al-bazazah minal iman. Kumuh itu bagian dari iman. Enggak pernah kata Syekh Hamzah Yusuf. Coba kamu ambil kitab yang di sana. Diambil. Coba kamu buka halaman setiaan dibaca. Apa bacanya? Al-bazazah minal iman. Ada hadis menyebut begitu. Sudah begitu saja ceritanya. Tapi Syekh Hamzah Yusuf itu enggak bisa faham. Gimana merekonsiliasi dua hadis ini? Sampai beliau cerita suatu hari. Suatu saat dia baca satu kitab. Yang disebut kitabnya oleh beliau. Hujatul baliqah. Hujatullah al-baliqah. Disitu ada diterangkan tentang hadis itu. Menurut penulisnya. Hadis an-nazah fattu minal iman. Buat orang yang hidup di kota. Al-bazazah minal iman. Buat orang badui. Jadi kumuh juga bagian dari iman. Karena orang badui ini enggak bisa bersih seperti orang kota. Karena keadaan mereka seperti itu. Terakhir. Sebelum tanya jawab. Minta maaf. Ini keasikan saya cerita. Ada satu sahabat. Biasanya badui enggak disebut namanya. Tapi ada satu yang saya ketemu disebut namanya. Namanya Zahir. Dan ini sahabat Nabi. Tapi tinggalnya di gurun. Orang badui. Orang yang mukanya enggak. Enggak ganteng. Tapi Nabi sayang sama dia. Sering berkunjung ke Madinah. Untuk berniaga. Kalau lagi datang dia bawain produk dari gurun. Dikasih buat Nabi. Dan Nabi juga biasanya sebelum dia pulang ke gurun. Nabi siapin beberapa hadiah kasih buat Zahir ini. Pernah satu kali Zahir lagi di pasar Madinah. Nabi lagi ke pasar itu. Lihat ada Zahir. Zahir enggak lihat Nabi. Terus Nabi deketin dari belakang. Di peluk dari belakang Zahir. Dipegang. Kuat-kuat. Zahir berontak. Kan siapa yang yang peluk saya? Begitu dia ngelirik. Dia lihat. Ternyata Nabi. Dia enggak berontak lagi. Dia diam. Terus Nabi bercanda. Nabi bilang sama orang. Orang-orang. Siapa yang mau beli budak saya ini? Terus Zahir bilang sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Ana kasid. Ana ini barang yang enggak laku. Ana ini kalau jadi barang. Barangnya enggak laku. Kasid. Tapi kata Rasulullah. Di sisi Allah. Kamu bukan kasid. Kamu berharga di sisi Allah. Dijawab sama Rasulullah. Di sisi Allah. Kamu bukan seorang yang tidak bernilai. Kau berharga di sisi Allah. Nah ini di antara orang badui yang dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan ada kata-kata ini. Saya selalu merasa kata-kata ini indah sekali. Ini penutup. Kata-kata ini indah. Walaupun saya enggak faham juga. Kira-kira apa yang Nabi maksud dengan kata-kata. Nabi mengatakan. Zahir adalah gurun kita. Dan kita adalah kotanya. Saya kira saya cukupkan sampai di situ. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.